Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia, jangan lupa subscribe ya. Gak ada yang narkobanya begitu-begitu, miras, letokan, campuran, gak ada, di luar negara semua mahal, jadi kalau mau ngapa-ngapain harus pikir dua kali. Anak juga lebih bertanggung jawab karena mandiri kan, boarding school sama seperti pesantren, sekolah disitu, tidur disitu, jadi akan lebih aman. Emang keinginan ke Niki yang nyuruh ke Loli atau emang Loli yang pengennya? Karena Loli sudah bisa diajak komunikasi, jadi harus ditanya gitu, Loli mau sekolah dimana, apa cita-citanya, mau melakukan apa. Terus gue sebagai orang tua suggest, kasih masukan, kalau sekolah disini Loli begini, kalau sekolah disini Loli begini, terserah dia mau ambil atau enggak ternyata dipilih London. Yaudah, hubungan orang tuanya masih sanggup, ya kenapa enggak. Tapi dia ngomong gak, eh kan Niki nanya gitu, kenapa London pilihannya kan banyak pilihannya. Mungkin London paling mahal kali ya, one sterling. Kemarin kan si Loli baru dapet penghargaan nih dengan medali emas, gimana sih perasaannya kan? Ya happy dong sebagai orang tua tunggal, gak pernah ngajarin archery, tiba-tiba dia serta archery, di keluarga juga gak ada yang archery gitu kan. Tiba-tiba dia archery, yang nomor 2 juga sekarang archery kan ya happy, karena dia membuktikan apa yang dia pilih. Jadi di keluarga Niki itu ya, kalau mau melakukan apapun itu harus sesuai, bukan sesuai kemauan maksudnya kayak, aku pengen berkuda. Ya kalau beli puda sih gampang, tapi setelah beli di latihan terus enggak, tanggung jawabnya itu. Kalau Loli ternyata dia bilang aku mau archery dari alat panahannya cuma 6 juta, jadi 30 juta, naik lagi sekarang 120 juta. Sekarang dia udah pakai panahan yang paling keren, itu udah ratusan juta. Ternyata setelah diikutin semua yang dia mau, eh memang dia tekun sampai akhirnya ikut pertandingan. Mau pertandingan kabupaten kek, mau pertandingan merebutkan piala gubernur kek, dia semua ikut. Terakhir dia ke Surabaya, eh kemarin sebelum ini dia ke Surabaya, terus dia ada tanding lagi yang terakhir di Bogor. Dan tahun depan dia memasuk pon, gitu. Jadi ya bangga sih sebagai orang tua gak mungkin gak bangga. Ini kan jadi satu prestasi di non-akademik, gitu. Nah itu ngebantu dia juga gak sih untuk sekolah keluar itu jatuhnya kayak biasiswa atau apa ya kalau gitu? Loli anak nih, percaya gak percaya pasti kalian gak percaya intinya, gue udah tau banget. Anak gue itu anak-anak yang berprestasi secara non-akademik dan akademik. Loli itu adalah IQ tertinggi di sekolahnya. Dan bener-bener tingginya tinggi banget dibanding yang lain. Dan dia setiap mata pelajaran, dia selalu dapat nilai perfect. Gue pun bingung. Itu kan turunan gue. Gue aja gak pintar-pintar amat. Tapi kok anak gue yang ini, yang nomor satu yang perempuan ini kok? Gue pas siap ngambil rapat, Loli itu selalu kelomok gitu. Kayak, masa sih? Masa sih? Dan gue selalu liat nilai-nilai sembilan, sembilan. Sekarang dia udah bisa tiga bahasa. Dia bisa bahasa Perancis, dia bisa bahasa Korean, dan dia bisa bahasa Inggris. Mau meninggal gak? Gue gak pernah ngajarin, jujur aja. Tapi kalau di rumah ya, gue sebagai seorang ibu yang baik. Gue selalu mau memberikan contoh di rumah. Menjadi seorang single parent yang baik. Terus setiap apapun yang Loli mau pilih selalu kita. Sekarang Loli itu kan 13 tahun. Jadi kita bisa discuss apapun itu. Kayak misalkan dia bilang, Mami, aku mau ngeles Korean. Ya dihadirin bener-bener gurunya. Dan ternyata emang ditekunin. Aku mau ngeles bahasa Perancis. Bener-bener ditekunin. Jadi kalau mau bawa dia ke Eropa itu udah was-was-was-was aja dia. Nih sekarang katanya lagi mau belajar lagi bahasa Mandarin. Gitu. Jadi anak-anak gue ini memang dari awal gak tau ya ini turunan dari bokap juga. Apapun yang dipilih harus ditekunin. Gak boleh enggak gitu. Dan gak, bukan dipaksa, tapi itu adalah kewajiban.